Hai girls, ketemu lagi di Cewek Banget Update cuma di official YouTube channel cewekbanget.id Cewek Banget Update hari ini akan membahas tentang 2 member JKT48 yang dihukum oleh manajemen JKT48 karena foto-foto mesranya dengan 2 member Unity tersebar di sosial media. Siapakah mereka? Yuk kita simak videonya! Dua orang member JKT48 sedang dilanda kabar miring nih girls. Mereka adalah Yesika Tamara atau Chika dari generasi ke-7 dan Zahranur atau Ara dari generasi ke-8. Beberapa waktu lalu, beredar foto-foto mesra mereka berdua dengan cowok yang diduga member Unity di sosial media. Dalam foto-foto tersebut, Ara terlihat berfoto mesra dengan Vicky Unity, sementara Chika berfoto mesra dengan Fajri Unity. Akibat hal tersebut, pihak manajemen JKT48 terpaksa memberikan hukuman untuk mereka berdua. Tapi sayangnya, hukuman yang diterima Ara dengan Chika berbeda girl. Mengutip dari situs resminya, pihak operasional JKT48 telah resmi mengeluarkan Ara dari JKT48 terhitung sejak 25 Agustus lalu. Tindakan tersebut dilakukan sebab sikap Ara yang nggak kooperatif ketika dimintai klarifikasi oleh pihak manajemen dengan memberikan penjelasan yang nggak sesuai dengan fakta. Setelah ketidaksesuaian fakta tersebut diketahui, manajemen telah berusaha berkomunikasi dengan Ara untuk meminta klarifikasi lagi. Namun, setelah satu minggu lebih dihubungi, Ara nggak kunjung menunjukkan itikat baik untuk berkomunikasi dan nggak memenuhi panggilan yang diberikan oleh manajemen. Sedangkan untuk Chika, pihak manajemen JKT48 memperlakukan punishment yang berbeda nih. Masih dari situs resmi JKT48, pihak manajemen memutuskan untuk menanggungkan aktivitas Chika sebagai member JKT48 sampai akhir Oktober 2021. Selama ditangguhkan, Chika nggak akan tampil di panggung publik seperti teater, event, dan sejenisnya dengan tujuan supaya Chika bisa mengintrospeksi diri dan beraktivitas dengan kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai member JKT48. Sanksi penangguhan dilakukan karena manajemen menilai Chika lebih kooperatif dan jujur saat memberikan klarifikasi. Semoga ke depannya Ara dan Chika bisa lebih profesional ya dan bisa berkarya lagi. Cewebangodot.id juga nggak pernah lupa nih untuk mengingatkan kamu supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker medis, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kamu juga harus tetap update informasi ya dengan rajin mampir ke websitenya cewebangodot.id, lalu follow semua akun sosial medianya cewebangodot.id, jangan lupa subscribe channel Youtubenya cewebangodot.id, dan nyalakan tombol lonceng untuk video terbaru. Sampai ketemu di Cewebangodot update selanjutnya!